Jangan lupa like dan subscribe Para Tuhan Guru, para Kiai, para pimpinan, desa, kecamatan, para wakil-wakil rakyat Semua jamaah yang berhadir Semoga Allah merahmati kolbu kita semua Rahmat itu turun ke dalam kolbu Kolbu berkait dengan jantung Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh Maka siapa yang memandang, mengerti, merasakan rahmat Allah, sayang Allah Maka dia akan merasakan sekujur tubuhnya adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua itu berkat Nabi Hina Muhammad Assalamualaikum Nur Muhammad itu adalah asal-muasal alam semesta Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Aku mendapatkan kalam Sayyidina Muhammad s.a.w Al-alam minni wa ana minallah Ini bukan hadis ya Ini Ilham-ilham Syekh Abdul Qadir Jilani Qadir s.a.w Apa kata beliau Aku mendapatkan sir baginda Nabi Muhammad s.a.w Al-alam minni Alam semesta Manusiakah, jinkah, tumbuhankah, pohonkah, gunungkah Berarti gunung rinjani masuk gak? Masuk Masuk Kampung adat Gama Masuk Masuk Itu semua berasal dari Nur Sayyidina Muhammad s.a.w Saya sering menyampaikan ini Sayyidina Musa Diperlihatkan oleh Sida Jibril Hei Musa Lihat tuh Umat akhir zaman Apa kata Sida Musa Aku kah Nabi nya? Nabi Musa berharap Dia menjadi Nabi akhir zaman Nabinya kita Jadi hidung kita yang gak mancung-mancung ini Diharapkan Wujudnya Hadirnya oleh Sayyidina Musa Nabinya bin Israel Nabi yang dipuji-puji orang Yahudi hari ini yang perang di Gaza itu Kita doakan saudara kita disana Allah jaga Amin Tapi penjagaan itu Suka-suka Allah Para mujahid Semoga Allah terima syahadah mereka Amin Ya Rabbal Alam Lalu apa kata Sida Jibril Ya Musa Sudah ada nabinya Nabi yuhum minhum Nabi mereka Dari kalangan mereka sendiri Lalu Sayyidina Musa Mengatakan Kalau begitu ya Allah Jadikan aku salah satu umat Nabi Muhammad S.A.W Kalau sekelas Nabi Musa Berdoa menjadi umat Nabi Muhammad Masa ada orang hari ini Putus asa jadi umat Nabi Muhammad S.A.W Masa ada umat Nabi Muhammad putus asa Lalu bunuh diri Masa ada orang mengatakan Kenapa hidup kita Begitu-gini aja Itu orang gak faham Rahasia umat Nabi Muhammad S.A.W Mereka gak akan mengatakan Kami sudah berdoa Kenapa umat Islam masih kalah Jangan ngomong begitu Sayyidina Muhammad S.A.W Mengatakan Selama yang berdoa Tidak tergesa-gesa Lalu sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apa itu tergesa-gesa Lalu baginda S.A.W Mengatakan Seorang hamba berdoa Lalu mengatakan Aku sudah doa Kenapa Allah belum jawab Pernah bicara begitu Sering Itu doanya langsung Dicampakkan Allah S.A.W Ini orang doa Pengumpat Emang Allah Anak buah kita Sehingga kita boleh Ngumpat-ngumpat dia Jangankan diumpat Oleh makhluk Kita diumpat Oleh teman sendiri Kita gak terima Apalagi orang yang Mengumpat Allah S.A.W Ota'ala Doa Nabi Musa Makbul gak? Doa Nabi Makbul gak? Karena doanya Makbul Maka Allah izinkan Nabi Musa Ketemu Nabi Muhammad S.A.W 6 kali Di musim Isra Mi'raj Yang pertama Jadi makmum Di Baitul Mahdis Itu semua Rasul Semua Nabi Jadi makmum Sayyidina Muhammad S.A.W Saya perhatikan Imamnya orang Yang masih hidup Makmumnya Orang yang sudah Wafat Kenapa? Jangankan Para Nabi Para syuhadah Pun masih hidup Walaupun tubuhnya Sudah meregang Walaupun nyawanya Sudah melayang Apalagi para Nabi Inilah dalil Bahwa orang hidup Dapat mengimami Orang yang sudah mati Nabi Muhammad S.A.W Jadi imam Makmumnya siapa? Arwah Para Nabi 124.000 Nabi Jadi makmum Arwah Arwah Para Nabi Ingin jadi umat Nabi Muhammad S.A.W Kalau kita Cerita tentang Isra Mi'raj Ketika Nabi S.A.W Turun Di langit Ketujuh Enggak berhenti Di langit Kena berhenti Siapa di langit Kena? Sayyidina Sayyidina Isha Langit berapa? Langit kedua Langit kenam Siapa? Nabi Musa Kalau kita Baca hadis Lalu mendengar Cerita-cerita Orang yang mengisahkan Isra Dan Mi'raj Terkesan Nabi Muhammad Diberi bimbingan Oleh Nabi Musa Eh Muhammad Umatmu lemah Orang lombok Turunah lemah Naik lagi ke atas Masa 50 sholat Orang mengira Nabi Muhammad Dibimbing oleh Sayyidina Musa Ya Itu kisah Zahir Kalau orang Faham Kisah yang sebenarnya Sayyidina Musa Penasaran dengan Siapakah Nabi umat Akhir zaman Maka Dari semua Para Nabi Yang ada di langit Hanya Nabi Musa Yang menahan Nabi Muhammad S.A.W Apa kata beliau? Ya Muhammad Ini 50 rukat Ini lama sekali Umatku gak sanggup Kamu naik ke atas Minta rukat Itu alasan Nabi Musa Supaya ketemu Nabi Muhammad S.A.W Ini secara Kemakrifatan Boleh sepakat Boleh tidak Karena kemakrifatan ini Rahasia yang didapat Para guru Para masyaih Wama yu'tal hikmata Fakat utia khairan Katira Sampai dapat Rahasia Dia telah diberikan Rahasia yang besar Mungkin gak Salaful Nabi Muhammad Dibimbing Nabi Musa Mungkin gak Mungkinkah Salaful Nabi Muhammad Tidak mengerti Orang lombok Gak sanggup Salat 50 rukat Tidak mungkin Terus itu apa Apa kata Sayyidina Muhammad S.A.W Manra'ani Dakhal al-jannah Tuba li manra'ani Beruntung orang yang Memandang kepada aku Maka Sayyidina Musa Ingin mengamalkan itu Dia pandanglah Nabi Muhammad S.A.W Naik lagi ke atas Kalau turun kan Gak ketemu lagi Udah kamu naik lagi ke atas Biar ketemu lagi di bawah Allahumma salli Al-Jannah Terserah orang mengatakan Ini dongeng ya Tapi secara hakikat Jika Nabi Musa Ingin menjadi umat Nabi Muhammad S.A.W Maka setiap umat Bermimpi Berjumpa Dengan Nabi Jangankan Nabi Guru pun Dimimpikan Jumpa Apalagi Sang Nabi Sumber dari Ilmu Sang Guru Maka kalau ada Jumpa Guru Itu sebenarnya Bentuk rindu Kepada Rasulullah S.A.W Namun karena Tidak jumpa Rasul Minimal jumpa Orang yang Memegang ilmu Sayyidina Muhammad S.A.W Miknya Grogi Padahal Tangan saya Enggak metar Belum Kuat Megangnya Allahumma salli Alhamdulillah Nazikullah Mengingat Nama Allah Betul Kalau sebut Nama Enggak kenal Punya Nama Tahu Nama Tapi Enggak Tahu Orangnya Ketemu Orangnya Kita Enggak Percaya Masa Kamu Orangnya Maka Dalam Hadis Muslim Disebutkan Hadis Sahih Nanti Diakhiran Allah Bermanifes Mengambil Suatu Bentuk Allah Tidak Punya Bentuk Tapi Allah Memantulkan Nurnya Dalam Satu Rupa Bisurati Lati La Ya'rifun Begitulah Hadis Dengan Citra Rupa Yang Mereka Tidak Kenal Lalu Sang Rupa Ini Mengatakan Wahai Manusia Ana Rabbukum Aku Tuhan Kalian Lalu Orang-orang Ini Yang Tidak Kenal Hakikat Allah Subhanahu Ta'ala Mereka Mengatakan Lesta Birobbina Kau Bukan Tuhanku Ini Karena Dia Waktu Di Dunia Tidak Ngaji Ilmu Ma'rifat Tidak Ngaji Ilmu Ma'rifat Karena Suka Membayang Bayangkan Allah Dalam Bentuk Suatu Rupa Dia Lupa Bahwa Sirnya Allah Ada Dalam Semua Rupa Tapi Dia Tidak Ada Rupa Lalu Allah Datang Lagi Dan Rupa Yang Mereka Bayangkan Lalu Rupa Itu Mengatakan Wahai Manusia Ana Rabbukum Aku Lalu Mereka Mengatakan Naam Antara Bunah Engkau Lah Tuhan Kami Nah Itu Jadi Di akhirat Pun Nanti Tidak Langsung Allah Mengenalkan Jati Dirinya Kepada Kita Lalu Bagaimana Caranya Supaya Nanti Apabila Allah Menyapa Kita Di akhirat Kita Kenal Itu Yang disebut Oleh Para guru Dulu Ini juga Bukan Hadis Tapi Imam Imam Kita Bernimpi Jumpa Rasulullah S.A.W. Maka disebut Hadis Ilhami Bukan Hadis Nabi Dalam Mimpinya Dia bertanya Wahai Baginda Kata Ahli Hadis Ini Falsu Menurut Engkau Bagaimana Dijawab Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Dalam Mimpinya Itu Hadisku Maka Imam Ini Setiap Kali Menulis Lafaz Ini Dia Katakan Rasulullah S.A.W. Rasulullah Bersabda Tapi Ini Ahli Hadis Tidak Sepakat Bibi Harim Ini Yang Nulis Juga Ahli Hadis Apa Kalimatnya Kalimat Yang Sudah Barangkali Kita Hafal Semua Siapa Yang Kenal Dirinya Kenal Tuhannya Itu Kalimat Belum Selesai Siapa Yang Kenal Tuhannya Halaka Siapa Yang Kenal Tuhannya Fana Minasalah Dirinya Kenal Kenal Diri Diri Yang Mana Tubuh Yang Ini Tubuh Yang Inikah Tidak Bukan Tubuh Ini Yang Dikenal Maka Imam Guzali Dalam Kitab Kimin Saadah Mengatakan Yang Dipanggil Aliyah Yai 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 Tapi Itu Tubuh Batimu Diri Sejati Siapa Yang Kenal Diri Sejatinya Sang Sejati Akan Mengenal Zat Yang Maha Sejati Sejati Itu Dari Bahasa Se-zati Se-zati Ya Satu Zat Yaitu Allahu Ahab Ini Berat Tapi Kalau Kampung Sini Enggak Berat Ngajinya Tiga Waktu Soalnya Insya Allah Allah Sali Ala Sayyidina Muhammad Maka Maka Mengenal diri Ada diri yang Zahir Diri yang Zahir Ini Bersumber Dari Nur Nabi Muhammad Diri yang Zahir Ini Ada Empat Unsur Coba Apa Aja Mantap Sudah Tapi Lebih Dominan Yang Mana Api Apa Tanah Api Apa Tanah Api Apa Tanah Kalau Api Gawat Ada Mereka Hadir Begitu Allah Berfirman Sesungguhnya Aku Ciptakan Bashar Manusia Zahir Jadi Zahir Disebut Bahasa Arabnya Apa Bashar Mintin Daripada Tanah Apa Sifat Tanah Betul Tanah Diinjak Tapi Kalau Gak Ada Tanah Ada Padikah Gak Ada Tanah Dimana Air Memengalir Gak Ada Tanah Kita Membangun Rumah Dimana Maka Tanah Itu Inti Alam Semesta Tanah Itu Inti Alam Semesta Maka Allah Spesialkan Menciptakan Yang Disebut Bashar Itu Dari Tanah Saya Dengar Dari Kawan Kawan Tadi Ternyata Di Lombok Itu Ada Fosil Raksasa Di Hutan Mana Apa Namanya Bang Sang Kereang Ternyata Orang Lombok Itu Tua Tua Bahkan Sudah Ada Fisiknya Sebelum Nabi Adam Itu Tulang Rusuknya Bisa Nutupin Kali lagi Hujan Tulang Rusuknya Karena Sebelum Nabi Adam Sudah Ada Makhluk Sebelum Kita Dan Itu Ditulis Di dalam Kitab-kitab Tarikh Tabari Ada Kitabnya Al-Bidayah Wannihayah Ibnu Ini Itu Bukan Karya Darwin Ya Karya Darwin Ada yang Sudah Kenalan Darwin Cuma Dia Dia Keliru Dikit Dia Cari Cocok-cocok Logi Kayaknya Mas-mas Bapak-bapak Ibu-ibu Ini Dari Kerah Ada yang Mau Disubuh Dari Kerah Mungkin Si Darwin Ya Allah Mas Sali Ala Muhammad Jadi Apatun Sur Tadi Itu Tercipta Dari Nur Berarti Api Juga Dari Nur Air Angin Tanah Semuanya Dari Nur Berarti Jin Juga Dari Nur Al-Jana Khalak Nahu Al-Jana Kami Ciptakannya Dari Apa? Dari Nari Samum Dari Api Nyala Api Yang Samum Samum Itu Panas Maka Karakter Jin Itu Panas Itu Sebabnya Orang Kesurupan Mengamuk Terus Kayak Api Maka Dalam Riwayat Ibnu Abi Hatim Tafsir Ibnu Abi Hatim Disebutkan Ini Juga Disebut oleh Imam Tabari Disebut oleh Para Imam Ini Kalau Orang Nanya Dalil Kadang-kadang Orang Mesti Nanya Dalil Juga Kalau Ustaz Ngomong Setelah Allah Ciptakan Makhluk Makhluk Purba Allah Perintahkan Bani Al-Jan Keturunan Raja Jin Namanya Jan Jan Itu Raja Jin Jin Pertama Siapa Namanya Namanya Ada di Quran Al-Jan Al-Jan Khalak Nah Itu Al-Jan Rajanya Jin Nenek Moyangnya Jin Kami Ciptakan Dari Api Yang Menyalah Dalamnya Quran Surah Al-Hijjul Silahkan Dilihat Nanti Di rumah Sedangkan Manusia Kami Ciptakan Min Sal-sal Daripada Tanah Liat Ternyata Jin Itu Mengira Api Lebih Mulia Dari Tanah Ini Rasis Pertama Di Alam Semesta Ini Ada Yang Merasa Sukunya Lebih Baik Dari Suku Orang Liat Jangan Jangan Dia Keturunan Al-Jan Apa Kata Jin Yang Sudah Berganti Nama Iblis Apa Kata Dia Masih Manggil Ya Allah Ya Allah Berarti Jin Ini Soleh Juga Azazil Atau Iblis Ini Soleh Juga Apa Kata Dia Ya Allah Engkau Ciptakan Manusia Itu Dari Tanah Sedang Aku Dari Api Lebih Mulia Aku Maksud Dia Ada Orang Lombok Aku Orang Lombok Dia Orang Jawa Ada Yang Ngomong Begitu Itu Jangan Jangan Keterunan Itu Gak Ada Ya Kita Ini Alhamdulillah Terlahir Di pulau-pulau Yang Berbeda-beda Tapi Kolbunya Insyaallah Sama Kolbunya Kolbu Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallallahu Dan Bumi Dan Kursinya Allah Tidak Lebih Tua Dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka Disebutkanlah Dalam Kitab Iman Guzali Bahwa Nur Nabi Muhammad Itu Memancar Empat Nah Yang Empat Itu Ada Yang Jadi Arash Ada Yang Jadi Kurus Ada Yang Jadi Langit Ada Yang Jadi Bumi Berarti Lebih Dahulu Mana Nur Atau Arash Ada Dua Riwayat Penyebutkan Nur Nabi Muhammad Sallallahu 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 Lebih Tua Dari Arash Empat Ribu Tahun Ini Empat Ribu Tahun Bukan Empat Ribu Tahun Kita Empat Ribu Tahun Cahaya Nur Muhammad Sallallahu 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 Ada Riwayat Lain Empat Kali Tiga Wallahu Alam Bis Soal Tapi Tolong Ya Para Ustadz Jangan Terjebak Hadis Falsu Awal Awal Makhluk Makhluk Allah Al-Nur Al-Muhammadiyah Itu Hadisnya Tidak Sahih Makhluk Pernama Yang Allah Ciptakan Nur Muhammad Itu Hadisnya Tidak Sahih Itu Ilham Yang Didapat Ulama Salah Satunya Syekh Abdul Qadir Jilani Jadi Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani Membaca Ayat Surat apa itu Surat Tidaklah Aku Ciptakan Jinn Dan Manusia Jinn Disebut-sebut Lebih tua Dari kita Jinn Dulu Baru Manusia Kecuali Li Ya Budun Apa Arti Li Ya Budun Nyembah Sembah Hulun Sembalun Sembah Itu Penghormatan Adakah Tuhan Menghormati Orang Yang Tidak Dikenal Kita Hormat Ke Orang Yang Dikenal Atau Yang Tidak Dikenal Karena Dia Dikenal Kita Hormat Kepadanya Maka Sayyidina Abdullah Bin Abbas Menerjemahkan Li Budun Ay Li Rifun Ini Supaya Mereka Kenal Kepada Aku Maka Penyembahan Pertama Itu Adalah Bermakrifat Kenal Kepada Yang Disembah Maka Tidaklah Sampai Penyembahan Kita Kepada Allah Kalau Kita Tidak Kenal Kepadanya Jadi Wajib Enggak Belajar Ma'rifat Bener Nih Kalau Bidahin Gimana Biarin Saitan Senang Gak Orang Kenal Allah Masalahnya Yang Gak Senang Ini Manusia Jangan 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 Apa Jangan Jangan Turunan Yang Gak Senang Kita Kenal Allah Itu Saitan Masalahnya Saitan Itu Minal Jinnati Wal Nas Ada Jinn Ada Manusia Kalau Jinn Kita Sudah Taulah Repotnya Dia Manusia Berjubah Usyeikh Berjubah Kiai Berjubah Ustaz Terus Mengatakan Belajar Ma'rifat Allah Bidah Bukankah Kita Dapat Dari Kecil Awaluddin Ma'rifat Allah Bener Sudah Sering Dengarnya Awaluddin Ada yang namanya Awaluddin Siapa Awaluddin namanya Oh itu Awaluddin bener Bener namanya Awaluddin Berarti Ini Ma'rifatullah Yang namanya Awaluddin Dapat Hadiah Rida Menerganya terjun Yang pertama aku Yang pertama aku Ini Ini Sini 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 Ini Saya cuma ngecek Berarti memang orang lombok Suka ngaji Awaluddin Sampai orang tuanya Ngasih nama anaknya Awaluddin Jangan dikasih nama Syarifuddin Syarifuddin pakai S.Y Nah itu panggilannya di Sari Awaluddin Kalimat ini diambil dari Al-Quran Fahlam annahu la ilaha illallah Maka ketahulah Ma'rifatilah Ilmuilah Pelajarilah Annahu bawasannya La ilaha Kajian ma'rifatullah Kajian apa? Kajian la ilaha illallah Jadi kalau ada orang mengatakan Ma'rifatullah Kajian bid'ah Berarti belajarlah ilaha illallah Bid'ah Mungkin dulu ada orang Salah ngaji Ma'rifat Kalau ngaji ma'rifat Lalu mengatakan Allah ada dalam diri Untuk apalagi sholat Itu sebenarnya Kalam-kalam syaitan Kalam-kalam apa? Syaitan Karena syaitan ini Ahli hakikat juga 18 ribu bertapa Ada yang sudah pernah suluk 18 ribu tahun Lah baru 18 menit Sudah penggel kaki Ya tadi Pak Kiai Mimpin Sudah pikir Cepat Pak Kiai Pasti begitu Iblis itu 18 ribu tahun Kita sampaikan ini Dimana-mana Supaya orang sadar Engkau mendekat kepada Allah Bukan dengan wiridmu Karena wirid kita pasti kurang Dibandingkan syaitan Engkau ingin kenal Kepada Allah Bukan dengan jumlah zikirmu Karena zikir kita Pasti kalah jumlah Dengan iblis Maka orang yang Mengandalkan jumlah zikir Lama riadah Lama khawad dan suluk Orang-orang ini Akan ditipu oleh iblis Kenapa? Kena iblis Lebih tahu Suluk-duluk Halat daripada mereka Lebih mengerti Suluk-duluk Riadah Latihan Mujahadah Daripada mereka Terus Jalan kepada Allah Satu-satunya Cuma satu Maka beliau Mengatakan Sayyidah Muhammad Hadis yang sahih Ini bukan hadis ilhami Hadis yang sahih Akulah kota ilmu Coba bayangkan kota Kota Jakarta Bayangkan Apa aja dikata Ada jalan tol Gedung-gedung Apa lagi Tempat cari duit Di situ Apa aja di situ ada Semua fasilitas Ada di kota Dan beliau mengatakan Aku bukan kota dunia Aku kota ilmu Apa maksud Maka fa'lam Maka ilmu Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku Masuklah ke dalam diriku Masuklah ke dalam kotaku Kata Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Barulah engkau Kenal Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jika Fa'lam Berilmu Belajar Bermakrifat Itu wajib Sedangkan Inti Sumber Makrifat Sumber ilmu Adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka satu-satunya Jalan mendekat Kepada Allah Itu ayat yang dibaca oleh Kori kita tadi Kul ingkuntum Tuhibbunallah Sattabi'uni Jika benar kalian cinta Kepada Allah Kalau cinta Pasti ingin kenal Kalau cinta Ingin Dekat Kepadanya Makrifat Masuklah ke dalam Kota ilmu Jadi jalan Bertuhan Itu ilmu Berilmu Itu Ibadah tertinggi Karena orang Keputus ilmunya Maka dulu Terpisahlah Tiga waktu Dengan lima waktu Karena ilmunya Kepisah Tapi alhamdulillah Yang di tengah itu ya Beliau datang lagi Digabung lagi Itu berkat ilmu Berkat Kalau ilmunya Di luar kota Di luar kota Nabi Di luar diri Nabi Di luar Sil silah Torikot Nabi Pasti ilmunya Kepisah-pisah Orang belajar Hakikat Ninggalin syariat Itu ciri Orang belajar Ilmunya Bukan di kota Ilmu Bukan dalam Diri ilmunya Rasulullah S.A.W Maka jalan-jalan Di ilmu itu Ada jalan Zohir Namanya Mazhab Ada jalan Zikir Namanya Torikot Ada jalan Batin Sir Namanya Hakikat Ada jalan Puncak Namanya Jalan Ma'rifat Betul di kota Ada jalan? Nah Ma'rifat Itu jalan tolnya Ma'rifat itu jalan? Ya Kalau gak pakai Ma'rifat Jadi jalan tol E O L Ya Jangan dibaca Pak Makanya orang Belajar Ma'rifat Meninggalkan syariat Nih perhatikan Secara hakikat Sholat itu 50 Maka orang hakikat itu Gak ada yang malah sholat Apalagi membatalkan sholat Apalagi Mengingkari sholat Diperhatikan Subutul haqa'ik Bitahqiqis syarahir Ciri-ciri indikator Hakikat seseorang Sampai ke Ma'rifatullah Bukan disalahankan oleh iblis Dia menghormati syariat Karena syariat itu sudah Ruksah Dari 50 Jadi 5 5 itu ruksah Keringanan bukan Maka bagi ahli hakikat Sholat 5 waktu Itu bukan beban Itu keringanan Gampang 5 waktu itu Kenapa? Bagi mereka zikir Kepada Allah Sholat itu setiap nafas Sholat da'in Kalau sholat 2 roka'at Gampang Maka tidak ada ahli hakikat Yang berat untuk sholat subuh Kalau ketiduran mungkin Ya Ada wajah-wajah ketiduran nih Kita kan gak tahu Bayangkan Sayyidina Muhammad Mengatakan Aku kota ilmu Ali pintunya Semua sahabat Sholat di masjid Sedilali Ujung hidungnya gak ada Berjurangnya ada gak di masjid? Gak ada Hidungnya gak ada di masjid Berarti orangnya gak ada Batang hidungnya gak ketemu Maka Sayyidina Muhammad S.W.T Kemudian nanya Eh nah ahli Mana? Aku kota ilmu Pintuku mana? Maka nabi gak ngajar hari itu Nabi datangin rumah Sayyidina Ali Habis sahabat berklari Ternyata Sayyidina Ali ketiduran Tapi Jawabannya Jawabannya berkaya Ya Rasulullah Jiwaku digenggam oleh Allah Jawabannya pakai ilmu hakikat Sayyidina Ali Orang ahli ilmu Ilmu hakikat Marifat ditanya Rasulullah Ya Ali Wahai mantuku tersayang Kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah Jiwaku digenggam oleh Allah Antun gak boleh jawab Begitu cukup Apa jawaban S.W.T Nabi tidak mengingkari Jawabannya Maka ilmu hakikat Tidak mungkin Dibatalkan oleh syariat Syariat tidak mungkin Ditinggalkan oleh hakikat Nabi Muhammad Cuma kata ini Ayat dibaca Memang manusia itu Banyak argumentasinya Banyak acaranya Banyak alasannya Nabi cuma baca ayat itu Siapa insan disitu? Sayyidina Sayyidina Ali Tapi Nabi Muhammad Enggak marah Dimaklumi Pengantin baru Pengantin muda Ya Sayyidina Ali Siapa istrinya? Sayyidina Tunggah Fatima Ya Walau-walau mereka Ngapain malam tadi kan Ya Sampai tahu tahajud bareng Terus ketiduran Ya Allah Salli A'la Sayyidina Muhammad Bayangkan Pintu ilmu Atau bisa ketiduran Apalagi Yang bukan pintu ini Ya Waliyun bagua Ini bukan hadis syiah Ini hadis Ahlus sunnah Dan juga dipakai oleh orang syiah Riwayat hadis ini Imam Tirmizi Di Tirmizi ada satu lakas Ana madinatul hikmah Ana adarul hikmah Wa aliyun babuha Akulah kota hikmah Kebijaksanaan Wisdom Ilmu Ketahuan Ma'rifat Pintunya Sayyidina Ali Maka perhatikan Semua mazhab Torekot Pasti bersanat Ke Sayyidina Ali Disini Torekotnya apa Pak Haji? Pak Kiyai? Khodiriyah Naqshbandiya Torekot Khodiriyah Dari Sayyidina Ali Naqshbandiya Juga dari Sayyidina Ali Dan Sayyidina Abu Bakar Saddi Sanatnya Naqshbandiya Itu dari Sayyidina Ja'far Sayyidina Ja'far Ini disucikan Di kalangan syiah Dan juga Diagongkan Di kalangan kita Ahlus sunnah Wal Jemaah Ja'far Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Ja'far Sadik Ja'far Sadik Ini guru Daripada Imam Abu Hanifah Hanafi Pendiri mazhab Hanafi Yang dipakai Di Suriah Kebanyakan Yang dipakai Di Turki Di India Dan sebagian besar Ulama Di Di Mesir Itu Abu Hanifah Semua orang Debat sama dia Kalah Jangankan dia Muridnya Bernama Abu Yusuf Debat Dengan Imam Malik Guru Syafi'i Itu Imam Malik Langsung Keringatan Habis Habis Mandi Ketemu Abu Yusuf Berdebat Itu bajunya Basah Dia mandi lagi Di situ Itu saksinya Imam Syafi'i Dan murid-murid Yang lain Saking Jago Debat Muridnya Abu Hanifah Apalagi Imam Abu Apa kata Abu Hanifah Kalau bukanlah Karena ilmu Dindingan Ma'rifat Tarbiah Rohani Tarikatnya Ja'far Abu Hanifah Yang bernama Kecil No'man Bin Sabit Pasti Binasa Kenapa Orang binasa Karena dia merasa Dirinya berilmu Sok Sok Berilmu Orang berilmu Wajib Tapi sok Berilmu Itu Bermasalah Apa Ciri-ciri Orang suka Sok Berilmu Semua orang Mau di Debat Nih Nih Duduk Begini Terberset Di hati Gue Lebih Alim Dari Orang Di Samping Nih 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 Apalagi Lebih Alim Dari Yang di Depan Nih 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 Ah Marifat Gitu Gitu Aja Itu Orang Sombong Di Dalamnya Iblis Maka Saya Setiap Kelimung Ajar Bisa Syahadat Dulu Karena Orang Sombong Itu Batal Syahadat Batin Walaupun Zohirnya Masih Muslim Batin Dia Sudah Munafik Orang Munafik Orang Yang Menzohirkan Islam Membatinkan Gufur Itu Sebabnya Sebelum Zikir Syahadat Dulu Sebelum Sholat Syahadat Dulu Siapa Tahu Antara Sholat Ke Sholat Kolbu Kita Sempat Munafik Sempat Sombong Sempat Merasa Sok Suci Maka Kita Perbarui Lagi Syahadat Kebalik Yang Salafal Pintu Ilmu Itu Bisa Ketiduran Maka Jangan Nilai Kesolehan Orang Berdasarkan Rajin Dia Salat Jamaah Saja Toh Salafal 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 Ali Yang Rajin Allah Bikin Dia Ketiduran Wajahnya Kek Wajah-wajah Serius Allah Sali Al-Muhammad Maka Fa'alam Anna Auj Dillah Bila Syaitan Rajin Masuklah Kamu Kepada Kota Ilmu Maksudnya Apa Masuklah Kamu Kepada Ilmu Nabi Muhammad Sumber Ilmu Ilmu Tidak Melalui Nur Beliau Itu Ilmu Iblis Iblis Itu Bisa Baca Lailaha Hati-hati Serius Iblis Itu Jago Baca Bismillah Iblis Itu Bisa Menirukan Kud Sayakun Maka Keyakinan Iblis Itu Kadang-kadang Lebih Kuat Dari Orang Beriman Biasa Mau Kalah Iblis Iblis Dengan Yakin Doa Ya Allah Tolong Tangguhkan Umurku Sampai Akhir Zaman Doa Iblis Mustajab Kenapa Karena dia Manggil Dia Yakin Ya Tuhan Kenapa Dia Yakin Yang Dipanggil Denger Saya Mau Tanya Hari ini Sudah Doa Belum Yakin Gak Doanya Didenger Kayaknya Kurang Kurah Kedua Yang Pertama Yang Tadi Emang Kalau Enggak Yakin Allah Enggak Dengar Emang Kalau Kita Enggak Yakin Allah Enggak Tahu Tapi Allah Bukan Menjawab Berdasarkan Pengetahuannya Allah Menjawab Berdasarkan Kondisi Kolbu Hambanya Orang Doa Siapa Doa Allah Pasti Benar Allah Pasti Tahu Dia Belum Doa Allah Sudah Tahu Apa yang Mau Dibaca Orang Yang Belum Lahir Doanya Pengen Jadi Wakil Rakyat Allah Tahu Apalagi Sudah Lahir Apalagi Sudah Nyalek Apalagi Mau Nyalah Lagi Allah Sudah Tahu Semua Tapi Masalahnya Allah Jawab Atau Tidak Itu Bukan Berdasarkan Pengetahuan Allah Nah Perhatikan Hadisnya Ini Hadis Sahih Ibn Allah La Yujib An Kalbin Ghafil Allah Itu Tidak Menjawab Doa Orang Yang Kalbunya Ghafil Apa Berarti Ghafil Lala Itu Yang Dibaca Korik Kita Ya Gimana Kaya Derset In Kunna An Haz Ghafil 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 Sungguh Kami Lalai Lupa Terhadap Persaksian Ini Jadi Apa Yang Diingat Waktu Berdoa Bukan Allah Dengar Allah Selalu Dengar Apa Yang Diingat Yang Dihadirkan Waktu Berdoa Rasa Dulu Pernah Jumpa Dan Sekali Jumpa Sebenarnya Selalu Jumpa Karena Allah Tidak Pernah Berubah Yang Berubah Kita Allah Berubah Bener Yakin Maka Sekali Allah Disaksikan Selama Lamanya Allah Apa Kata Para Arwah Kau Luba Syahidna Kami Menyaksikan Engkau Ya Allah Maka Sekali Dia Disaksikan Sebenarnya Selama Lamanya Dia Dia Disaksikan Tapi Apa Kata Manusia Karena Dia Dihijab Oleh Tubuh Dan Akalnya In Kunna Gimana Tadi Ayatnya An Hazah Rofili Sungguh Kami Terhadap Pertemuan Persaksian Itu Kami Lalai Jadi Orang Yang Ingat Rasa Itu Doa Yang Pasti Mustajab Masalah Berikutnya Allah Pasti Jawab Orang Yang Merasakan Yang Menghadirkan Rasa Persaksian Itu Tapi Kapan Allah Menunaikan Jawabannya Itu Suka Suka Kita Suka Suka Allah Maka Jangan Pernah Nuntut Nuntut Kerja Kita Cuma Berdoa Berusaha Kapan Allah Kemudian Berikan Suka Suka Dia Ini Adab Seorang Hamba Orang Yang Alim Tidur Orang Yang Suka Zikir Tapi Enggak Alim Lagi Zikiran Mana Yang Lebih Mulia Semangat Sekali Mohon Maaf Kadang-kadang Saya Ketawanya Lepas Cuma Kalau Ngaji Marifat Saya Ketawa Lepas Kalau Melihat Biasa Sulit Ketawanya Orang Orang Alim Tidur Ilmunya Hilang Gak Orang Lagi Zikir Ketiduran Zikirnya Masih Ada Gak Paham Maka Yang Ditakuti Syaikan Orang Alim Yang Tidur Atau Orang Yang Sedang Zikir Tapi Ilmunya Tidak ada Apalagi Orang Alimnya Zikir Itu Syaitan Kabur Apa Zikir Yang Pernih Takuti Syaitan Zikir Quran Dan Quran Bagaimana Surah Al-Baqarah Al-Qarah Yang Bagaimana Dua Ayat Terakhir Maka Disebutkan Dalam Hadis Imam Tirmizi Inna Allah Kataba Sesungguhnya Allah Menulis Berbih Setelah Allah Menciptakan Nun Al-Qalam Jadi Al-Qalam Allah Ciptakan Lalu Allah Perintahkan Untuk Tulis Ditulis Bismillah Lalu Ditulis Apa lagi Banyak Hal Yang Ditulis Di Al-Fai Amin Qabla Khalkis Samawati Wal-Ord Sebelum Diciptakan Langit Dan Duni Dua Ribu Tahun Allah Menulis Itu Al-Qalam Dengan Al-Qalam Apa Yang Ditulis Itulah Al-Quran Salah Satu Ayat Yang ditulis Awal-Awal Disitu Adalah Dua Ayat Terakhir Dari Surat Al-Baqarah Karena Itu Ayat Ma'rifat Itu Ayat Coba Dibaca Biar Saya tanya Kabur Setelah Setiap Setiap Bukan Bukan Aman Rasul Lalu Kita Mengatakan Semihna Wata'na Amanna Billah Amant Dillah Aku Ta'at Aku Dengar Aku Iman Itu Syaitan Nangis Ingin Buat Syaitan Nangis Baca Ayat Itu Sering Apalagi Seorang Aba Mengatakan Gufuranak Itu Syaitan Kabur Langsung Dia Menangis Gufuranak Apa Gufuranak Bukan Mama Gufuranak 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 Apa Degu Gufuranak Ya Allah Mohon Ampunan Hapuslah Kesalahan Kami Jangan Pandang Kami Punya Salah Itu Kalau Ada Orang Ngomong Begitu Syaitan Nangis Kenapa Ya Allah Aku Sudah Menjebak Banusia Hari Ini Tapi Kesalahannya Kau Tidak Tulis Jadi Setiap Hari Malekat Pencatat Amal Buruk Itu Berhenti Gak Berani Nulis Dia Cuma Rekam Doang Ya Alatnya Lebih Canggih Daripada Handphone Kita Semua Dosa-dosa Kita Direkam Sama Dia Tapi Dia Belum Catat Gak Dilaporin Sampai 24 Jam Siang Malam Malam Siang 24 Jam Apa Kata Allah Ta'ala Hei Malekatku Jangan Tulis Siapa Tahu Hambaku Membaca Gufra Ya Allah Ampuni Kami Astagfirullah Watu Balai Atau Sejenisnya Kalimat-kalimat Istighfar Jika Si hamba Baca itu Sekali Langsung Dihapus Kecuali Hak-hak Adami Hak-hak Manusia Mesti Dikembalikan Orang Korupsi Mesti Dibalikin Ya Zolim Mesti Minta Maaf Canggih Nggak Kalimat Gufra Namun Tapi ada Kalimat Hakikat Di Dalamnya Kami Tidak Membedakan Salah Satupun Dari Rasul Rasul Itu Kenapa Hakikatnya Rasul Itu Satu Yaitu Nur Sayyidina Muhammad Salah Semua Nabi Ngambil Dari Nur Sayyidina Muhammad Salah Salah Mereka Mengambil Nurnya Dari Nur Sayyidina Muhammad Makanya Ada Ungkapan Begini Di hadis Sahih Hadis Imam Muslim Apa kata Sayyidina Muhammad Salah Umati Inna Umati Sesungguh Umatku La Yudora Tidak Dapat Ditebah Awaluhu Khairan Amakhir Yang Terbaik Itu Generasi Awal Atau Generasi Terakhir Saking Baiknya Bagusnya Generasi Akhir Apa Baiknya Generasi Akhir Ini Kita Generasi Terakhir Ini Ini sudah lama Ini sudah hampir 1500 tahun Hijriahnya Sudah berapa Sekarang 14 46 Oke Coba 14 46 Itu hijrah Tambahkan 13 Tahun Nabi Demekah Berapa 14 5 9 Tambahkan 40 Tahun Nomor Nabi 14 99 Sudah Hampir Berapa 1500 Tahun Dengan umur Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Ini sudah tua Dan ini Akhir Umar Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Semua Peradaban Hari ini Siapa yang Bisa Menyangka Di tahun 90-an Semua orang Bisa Ngomong Jarak Jauh Sakit ya Dulu Kita Kalau Ngomong Jarak Jauh Kita Diam dulu Begini Saya dulu Kalau duit Saya gak ada Tahun 2004 Kuliah Duit Saya habis Dulu Gak ada Handphone Maka Maka Saya duduk Duduk Zikir Sebentar Saya Kirim Message Ke Ayah Saya Pak Duit Habis Baru Tanggal 20 Kebanyakan Beli Kitab Duit Habis Mau Makan Gak ada Lagi 10 hari Gak bisa Makan Itu Saya Nangis Dalam hati Allah Ini Baru Baru Segini Aku Gak Sembuk Gak Bisa Makan Dan Saya Gak Berani Minta Orang Gak Berani Minjam Selesai Saya Kirim Doa Kirim Pateha Kirim Pesan Saya Sujud Ternyata Di atas Di lantai Di tempat Sekretariat Asrama Ada Telepon Bapak Saya Nelfon Pas Kita Lagi Kirim Pateha Dulu Kita Gak Dayangan Bisa Ngomong Pake Handphone Begini Sekarang Apa-apa Tinggal Kebang Haji Sofan Langsung Telepon Beres Sakti Maka Nabi Musa Kalau hadir Hari ini Dia bingung Umat Nabi Muhammad Ini keren Kali Aku Mau jumpa Nabi Muhammad Gak Bisa Pake Video Ko Mesti Gangit Keenam Dulu Sekarang Orang Ketemu Cukup Video Bahkan Kalau gak Ketemu Dia Lihat Youtube Nya Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Orang Orang Dulu Dia berkirim Kabar Lewat Kolbu Namanya Telepati Tele Kolbu Telepon Kolbu Karena Kolbu Itu Dalam Nyenur Kecepatannya Seperti Nyenur Nyenur Sampai Langsung Maka Hati-hati Dengan Kolbu Hati-hati Dengan Hati Takut Jatuh Hati Nanti Belum Nyenur Dulu Jadi Jadi Orang Lalai Itu Lalai Dari Apa Lalai Dari Pertemuan Persaksian Dengan Allah Subhanahu Maka Setiap Hari Berlatih Lah Bersyahadat Ini yang Dikatakan Sayyidina Muhammad Hadis Yang Sering Kita Dengarnya Perbarui Syahadatmu La Ilaha Illallah Lalu Sahabat Bertanya Bagaimana Caranya Wahai Baginda Perbanyak Pengetahuan Tentang La Ilaha Illallah Kalau Dulu Saya Menerjemahkannya Perbanyak Baca La Illallah Benar Secara Wirit Tapi Secara Hakikat Marifat Akfiru Min Kau Lila Ilaha Illallah Dalam Dalami Kalimat La Ilaha Illallah Berarti Belajar Hakikat La Ilaha Illallah Wajib Tidak Wajib Supaya Zikirnya Nikmat Kayak Tadi Tidak Berharap Cepat Berhenti Kenapa Karena Zikirnya Nikmat Anak Kecil Dikasih Makanan Yang dia Tau Makanan Itu Enak Diterima Maka Supaya Dia Tau Makanan Itu Enak Kasih Tau Dulu Kasih Tau Namanya Kasih Ilmu Jangan Barangnya Dikasih Dulu Ilmunya Belakangan Kasih Ilmunya Dulu Fa'lam Dulu Baru Annahu La Ilaha Fa'lam Ma'rifati Dulu La Ilaha Kalau Itu Diambil Dari Imam Ahli Hadis Bernama Imam Bukhari Apa Kata Beliau Ma'rifat Dulu Baru Kamu Membaca Baru Kamu Beramal Jangan Dibalik Kadang Kita Solehnya Kebalik Soleh Kebalik Soleh Kepala Ditaruh Di Kaki Belum Saatnya Anak Dipaksa Sholam Kita Paksa Sholam Maka Anak Kita Kalau Dengar Azan Kayak Terancam Sampai Gede Wah Udah Azan Sampai Gede Itu Korban Ajarkan Dulu Siapa Yang Disembah Apa Rahasia Sujud Kenapa Sujud Itu Begitu Kenapa Ruku Itu Begitu Maka Orang Kalau Dengar Azan Dia Rindu Maka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dikatakan Nabi Iza Hanat Waktu Salat Jika datang Waktu Salat Maka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu seperti orang yang lupa Amat dunia Difokus kepada Allah Subhanahu Itu Itu Nabi Muhammad Beda 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 Orang Azan Kita Mesti Ngudut Kan Tanggung Begitu Beda Kayak gitu Ngaku Ahli Marifat Sorry Cukup Katakan Saya Belajar Marifat Tapi Belum Mendalaminya Saya Belajar Hakkat Tapi Belum Beradab Dengannya Malu Kita Kepada Rasulullah Ada orang Yang lebih Alim Disini Daripada Rasulullah Bener Rasulullah Udah ketemu Allah Udah Jumpa Sama Allah Selalu Berkalam Kalam Dengan Allah Semua Alam Dari Nurnya Betul Rasulullah Itu Mengatakan Uribat Aliyah Amal Mati Semua Amalku Sudah Diperlihatkan Kepadaku Antum Duduk Disini Rasulullah Sudah Dilihat Tanggal Berapa Ini 14 Agustus Ya Di Masjid Apa Namanya Jame Rahman Fatur Rahman Di Kampung Adat Pegadangan Desa Pegadangan Pegadangan Kirain Pegadang Adang Umat Umat Berkumpul Membicarakan Aku Sang Kota Ilmu Itu Rasulullah Sudah Dilihatin Kenapa Karena Beliau Hamba Sang Waktu Allah Mengatakan Anad Dahru Akulah Sang Waktu Maka Suka-suka Allah Allah Meparuk Nabi Dia Alam Dia Atau Di Masa Depan Suka-suka Allah Jadi Yang Menyintas Waktu Yang Menentus Waktu Masa Depan Yang Kembali Ke Waktu Masa Belakang Itu Rasulullah Sallallahu Maka Beliau Cerita Masa Lalu Cerita Hakikat Dirinya Dulu Nur Cerita Tentang Malekat Sebelum Diciptakan Cerita Tentang Aras Itu Sudah Tua Sekali Ternyata Nur Beliau Lebih Tua Dari Aras Ya Maka Nabi Naik Ke Aras Pertanyaannya Lebih Mulia Nabi Atau Aras Aras Itu Tempat Nabi Bermunajat Kepada Allah Jadi Di Atas Langit Sana Di Atas Langit Bukan Langit Maka Masjidnya Nabi Namanya Aras Di Bumi Namanya Baitullah Namanya Masjid Nabawi Maka Di Setiap Tempat Beliau Punya Masjid Nanti Di Akhirat Nama Tempat Beliau Di Atas Aras Ada Tempat Beliau Namanya Makamah Mahmudah Maka Siapa Yang berdoa Ada Azan Allah 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 Maka Tampilkan Munculkan Beliau Nanti Pada Maqam Mahmud Maka Naman Di Bumi Muhammad Dilangit Ahmad Di Aras Mahmud Sallallahu Aleyhi Wasallam Muhammad Apa Arti Muhammad Yang Terpuji Ahmad Yang Paling Dipuji Mahmud Yang Dipuji Puji Alhamdulillah Rabbillah Pujian Milik Allah Siapakah Alhamdu Itu Ahmad Dan Muhammad Hente Benar Cuma Gak Dapat Hadiah Lagi Soalnya Ini Dikasih Hadiah Juga Oleh Karenanya Beliau Bersabda Hadis Imam Tirmidhi Hadis Sahih Afdol Doa Alhamdulillah Doa Paling Tinggi Jika Engkau Mengenal Sir Alhamdulillah Alhamdulillah Sirnya Siapa Rahasia Siapa Rahasia Ahmad Muhammad Maka Berdoalah Dalam Ilmu Alhamdul Ilmu Ma'rifat Ahmad Muhammad Itu yang Dikatakan Di dalam Syir-syir Kasidah Ya Tidaklah Ditolak Doa Orang Yang Mengohon Tawasul Dengannya Saya Sudah Tawasul Tapi Kok Tidak Dijawab Bukan Tidak Dijawab Sudah Dijawab Tapi Allah Tudaikannya Nanti Sabar Semua Doa Yang Pakai Tawasul Langsung Dijawab Oleh Allah S.W.T Selama Orang Tengah Ngomong Aku Sudah Doa Tapi Kok Belum Itu Langsung Dibuang Lagi Tawasul Dicampak Ah Ini Tawasul Tidak Bener Ini Karena Dia Bertawasul Tidak Ngerti Ma'rifat Oke Kita Kasih Pertanyaan Yang Tadi Kita Ulang Biar Mantap Kita Doa Yakin Nggak Yakin Allah Bener Oke Sholat 100 Rokat Sholat 2 Rokat Allah Tetap Dekat Dekatnya Sama Nggak Bukan Kenapa Pak Lebih Fokus Jawabannya Di luar Persangkaan Saya Orang Sholat 2 Rokat Dengan Sholat 4 Rokat Kedekatan Allah Sama Sama Bahkan Mohon maaf Ini Jangan Salah Paham Orang Sholat Amo Nggak Sholat Allah Tetap Dekat Nggak Masalahnya Orang Yang Nggak Sholat Nggak Merasakan Kedekatan Itu Allah Nggak Dekat Nt Nggak Merasa Dekat Makanya Nggak Sholat Atau Sok Dekat Makanya Nggak Sholat Jadi Orang Sok Dekat Nggak Sholat Berarti Berarti Ibadah Kita Tidak Menambah Dekat Doa Kita Nggak Menambah Dekat Nah Tolong Diluruskan Banyak Yang GR Dengan Sholat 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 Kita Hanya Untuk Menghadirkan Rasa Dekat Karena Dia Selalu Dekat Jika Hambaku Meminta Engkau Kalau Perjemahan Kementerian Agamanya Bertanya Kepada Engkau Tapi Kalau Terjemahan Guru-guru Saya Yang Di Arab Sana Yang Ahli Ma'rifat Apa Kata Dia Sa'alaka Mengentak Kepadamu Itu Dalil Tawasul Ani Meminta Kepadamu Agar Dikabulkan Di Sisiku Jawab Aku Dekat Tapi Jalurnya Mesti Meminta Kepada Tawasul Kepada Sayyidinamu Muhammad Kenapa Yang Paling Dekat Kepada Allah Yang Paling Merasakan Dekat Kepada Allah Itu Hanya Sayyidina Muhammad Kalau Kalau Sudah Jelas Sayyidina Muhammad Orang Paling Dekat Kepada Allah Maka Jalan Paling Cepat Kepada Allah Mendekat Kesiapa Dekat Jadi Wasilah Bizzat Belialah Zat Wasilah Itu Sendiri Itulah Yang Tadi Sore Saya Baca Ada Hadis Imam Muslim As-Solat Nur Solat Itu Nur Itu Terjemahan Terjemahan Biasa Orang Belajar Bahasa Arab Solat Itu Nur Tapi Paham Ilmu Ma'rifat Nabi Muhammad S.W.A.W. As-Solat Itu Dalam Bahasa Arab As-Solat Artinya Apa Solat Apa Lagi Artinya Solat Solat Itu Bahasa Arab Apa Solat 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 Itu Terjemahan Terjemahannya Terjemahan Solat Dari Allah Rahman Soeh Betul Tanda Nyantri Dulu Sampai Sekarang Masih Nyantri Alhamdulillah Maka ada Kalimat Nih Kalimat Apa kata Nabi Perbanyak Solat Kepadaku Hari Jumat Ada Solat Kepada Allah Kalau Solat Kepada Nabi Namanya Solawat Bahasa Indonesia Maka Solat Dan Solawat Bahasa Arab Sama Solawat Itu Plural Jama Tergantung Assalatu Lillah Itu Ibadah Kalau Assalatu Ilan Nabi Solat Kera Nabi Itu Ungkapan Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Ya Allah Sampaikan Rahmat Sampai Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mau Hari Jumat Hari Jumat Langsung Sampai Tapi Hari Jumat Lebih Cepat Bagi Orang Yang Kenal Cinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Dia Solawat Nggak Nunggu Hari Jumat Bagi Dia Setiap Hari Sama Dengan Jumat Berarti Kalau Ingin Dekat Kepada Allah Mesti Dekat Kepada Rasul Rasulullah Kalau Ingin Kepada Kenal Kepada Allah Mesti Kenal Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Kami Menghimbau Mari Belajar Ma'rifat Allah Ma'rifat Nabi Sallallahu Sallallahu Belajar Dua Pilar Ini Ma'rifat Allah Ma'rifat Nabi Mengenal Sang Nabi Muhammad Sallallahu Baik Zahirnya Syariatnya Tarekatnya Hakikannya Ma'rifatnya Semuanya Jangan Nanggu Nanggung Belajar Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Karena Beliau Kota Ilmu Disitu Ada Jalan Syariat Ada Jalan Tariqah Ada Jalan Hakikah Ada Jalan Ma'rifat Ada Ilmu Yang Zahir Ada Ilmu Wirit Ada Ilmu Warid Ada Ilmu Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita yang Hadir Malam Ini Allah Takdir Mendapatkan Dua Rezeki Ini Ma'rifat Allah Ma'rifat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bihaq Nabi Sallallahu Sallam Al-Fatiha Bismillah Gimana Gimana Emang ada Tanya jawab Minum Minum Ya Di Dipilih aja Satu laki Satu perempuan Karena ini sudah malam Oke, para depan sekalian Bungu Arneisen dari beliau Untuk membuka sediskusi Seperti Yang sudah terjadi Oleh karena itu Bagi Bapak Ibu yang punya pepandangan Silahkan ditajukan Dalam adat kerebatasi Hanya 2 tahun Yang satu bagi Bapak Yang satu bagi Ibu Jadi Ibu yang lain Waktu Disipasannya Pertanyaannya Karena Nanti kalau kita berlalu banyak Kayak kita Siap lagi 2 hari siap Siap Dari tanggal 15 Waktu tanggal 15 siap Nanti kita berlalu banyak Kalau beliau siap, kita siap Siap apa enggak? Siap 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 Baik Baik Siap 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 Nama dan alamat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Suparman 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 ya Suparman Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Alhamdulillah 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 Yang ini saya bahankan Ada Satu pendapat Bahwa sejujurnya hati itu adanya di kepala. Ada namanya minda. Jadi yang ingat itu sama yang berlumah akal. Jadi yang ingat lalu Allah itu akal, bukan hati. Patan-lalu Allah itu banyak mengjelaskan bahwa semua hati itu dalam dada. Kemudian yang saya pertanakan apakah ini benar atau tidak bahwa hati itu di kepala. Sebab kalau orang lupa mesti dia juga. Mesti malah berada. Masa itu masih ketiga. Kalau ingat ketika kita lupa. Begitu juga ketika kita ingat Allah yang ingat itu adalah akal, bukan hati. Arti itu cuma tugasnya nanya-nanya. Hanya orang merasa. Aku sehat. Wa'atuh pertanyaan. Alhamdulillah kita bisa menjadi umat wa sallam. Nabi Musa saja berdoa Ya Allah Ya Allah yang terakhir. Kalau kontumir umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wahaii Tuhan dan Nabi Musa jadi kerahanku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu namanya dalam jemuan dan terlalu harapan yang tidak mungkin karena Nabi Musa jangan kan terlalu dengan Nabi Musa misalkan Abu Yai Assalamualaikum wa rahmatullahi wa sallam Masa 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 Sampai lagi dari Ibu silahkan mohon-mohon yang sebelah diri ini kita lumayan dingin ya untung rame jadi gak berat Assalamualaikum wa sallam wa sallam Assalamualaikum wa sallam Assalamualaikum Terkenalkan Assalamualaikum Masa Masa bukan Ibu dari pengadangan Al-Pengadilan anaknya Bapak Awal tadi dia bapak dari Bapak anaknya itu pertanyaan saya itu tadi hari saya cukup terkelu bisa juga memasakkan di dunia ini sebenarnya hanya jual ketika sedih agak tenang dan seperti itu sebarangnya nah berkaitan dengan kita sebagai maja saya masih terakhir seperti kompetisi yang sempat elaksin kadang-kadang kadang dan lain-lain jadinya ketika saya sebagai maja dengan terakhir yang terakhir yang terakhir terakhir kemudian kita berkaitan terakhir di dunia pengajar ini di dunia pengajar ini kita sebagai pengajar itu masih terbiasa dengan pengajaran terakhir yang terakhir yang kemudian adanya url dan dunia yang sekarang terakhir terakhir mungkin apa saja amalan-amalan atau yang yang bisa kami tetapkan pengajar yang bisa sedikit sedikit terhadap pengajaran yang dari superboy eh superman bangso apa pertanyaan tadi ya oh ya hati itu di kepala atau di dada pertanyaan itu tidak pernah diajukan oleh orang belajar hakikat itu yang dipertanyakan oleh orang-orang yang belajar biologi psikologi karena mereka membangun ilmunya berdasarkan aspek zohir dan pertanyaan itu salah kenapa kolbu itu tidak di dada tidak di kepala kolbu itu pada batin anda Masya Allah Alhamdulillah batin itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia menyambung dia tidak di kepala dia tidak di dada 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 itu fisik bahasa Arab sadar sadar itu sumber sumber itu batin fi sudurinnas di dalam batin manusia maka su'aluka khatab kasih tahu kepada psikolog begitu ya pertanyaan anda psikolog salah itu karena hati yang dimaksud dalam kajian ini bukan pertanyaan pertanyaan fisik ya ini non fisik dia aspek batinnya dia berkait dengan otak karena otak tempat menyimpan memori dia berkait dengan jantung maka kalau orang jatuh cinta jantungnya berdebar bener ya bener berita kalau lagi jatuh cinta ternyata ternyata binti awaludin kalau lagi gelisah jantungnya berdebar kepalanya panas lututnya gebetar semuanya apakah ada otak ada hati di lutut enggak orang kalau lagi gerogi bentar-bentar pengen ke belakang mau buang air kecil apakah hati dibuang tempat buang air kecil kan enggak juga jadi itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang barat yang mereka sudah lama tenggelam dalam baktabiya bak materialism bak madiyah filsafat madiyah filsafat materialism filsafat meter alam zahir sedangkan kita ini ini hiburan buat saya dan kita semua meskipun Indonesia tidak dapat mengejar Jepang tidak mengejar Korea Selatan kita sudah ketinggalan sudah kalah kalah kuda-kuda di awal apalagi Amerika apalagi China apalagi negeri-negeri yang lain kita sudah telat ya terus apa kita Allah majukan dalam bab kerohanian ya Yaman masih maju maka walaupun negerinya konflik handphone susah sinyal susah orang-orang kesana tapi orang lupa disini kemajuan rohani itu juga lebih unik dan lebih luas mulai dari ujung Aceh sana sampai Lombok sampai ke Papua sana itu negeri ini menyimpan orang-orang yang batinnya lebih maju dari negeri manapun Alhamdulillah Alhamdulillah maka saya berjumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah apa katanya bertahun-tahun lamanya di Mekah wali-wali kutub dan gaus itu orang berdarah jawi darah Nusantara ya saya ga boleh cerita lah siapa orangnya di Mekah di Mekah di Madinah bolak-balik ga tau sekarang apa pindah ke jawi dia ya apa Allah pilihkan orang di jawi ini langsung atau mereka yang orang jawi yang ada tinggal di Mekah kita serahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi begitu Bang Superman ya ya tadi Derita Binti Awaludin iya biasa anak muda itu galau itu wajib kalau kalian ga galau saya curiga tua sebelum masanya emang saya ga pernah ngalamin itu kita ngalamin berkali-kali bertahun-tahun saya mengalami gersang itu padahal sudah belajar Tauriqoh udah kebakar wirid kita udah zikir 70 ribu zikir ini lagi 20 ribu zikir ini lagi 11 ribu kali 7 tetap saja ternyata penyembuh anak muda itu bukan disuruh wiridan penyembuh anak muda itu fa'alam annahu la ilaha ila kasih dia ilmu orang kalau dikasih ilmu maka yang berat jadi mudah kalau orang tahu rahasia solat wittir gak ada yang mau ninggalin solat wittir kalau orang sudah tahu rahasia pergi umrah maka berapa juta pun dia bayar bener bener orang kalau sudah kenal Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar maka semua hartanya diserahkan untuk Rasulullah SAW kita kan gak sanggup seperti Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar gak sanggup gak cukup lagi uangnya maka dia bilang wahai Rasulullah apalagi yang membuat engkau senang ini putriku nikah Sayyidina Umar gak mau anaknya ada janda satu hafsa dikasih juga buat Rasulullah SAW jadi itu Rasulullah bukan Rasulullah jelangatan Rasulullah itu ditawarkan dan Rasulullah termasuk orang yang paling sedikit istrinya di zaman itu padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan akramuna orang yang paling mulia di umat ini yang paling banyak zuatnya tapi Rasulullah cuma segitu istrinya s.a.w. kita tinggalkan abis itu ya jangan bahas itu dulu jadi apa obat kalau perempuan laki-laki sama perempuan laki-laki itu jenis kelamin badan kalau gak ada kelaminnya ruh kita gak ada kelaminnya gak? gak ada cuma Allah emang kasih tanda ini ruh Allah tiupkan kepada laki ini ruh Allah tiupkan kepada perempuan tanda itu hanya Allah yang tahu ya dikasih Allah tanda maka gak ada namanya ruh ketuker tubuh karena dia ngomong begitu aku adalah perempuan di tubuh laki-laki enggak enggak gak begitu belajarlah marifatullah terus kenapa? sesama jenis bisa suka itu bukan ruhmu ruhmu tidak laki tidak perempuan tubuhmu laki perempuan berarti ada faktor X yuaswi sufi sudurinnas minal jinnatiwannas yang merubah kecenderungan batin seseorang itu was-was dari syaitan bernama khannas khannas ini bisa berwujud jinn masuk ke korin bisa berwujud teman komunitas maka berkomunitaslah orang-orang yang baik bukan orang-orang suci orang baik apa beda orang suci dengan baik suci itu malaikat enggak ada dosanya kalau orang baik dia mungkin tidak suci ini depan saya orang suci atau orang baik? tanda orang baik ngaji suci enggak? saya pun enggak suci saya menjamin arrazi tidak suci baru bangun tidur sampai sekarang sudah banyak dosa saya tapi kita ingin jadi orang baik innal hasanat yudhibnas sayyat ya karena satu kebaikan 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 dapat menghapus keburukan semoga noda-noda hitam kita dihapus oleh Allah dengan kema'rifatan amin amin jadi apa obat obat galau anak muda untuk semua tidak hanya derita semuanya mulailah diskusi-diskusi ma'rifatullah jangan menunggu tua saya belajar ma'rifat dimulai umur 11 tahun sampai sekarang gak puas-puas itulah makna jika engkau mencoba mengukur menghitung mengkaji terus ni'mat Allah dan ni'mat tertinggi ni'mat bermakrifat ni'mat apa? ni'matnya bukan main indahnya hidup bersama Allah itu dia orang bermakrifat ni'mat orang itu bahagia terus maka afrahubna su'asaaduhum a'rafuhumbillah orang paling bahagia paling seneng itu orang yang kenal kepada Allah s.w.t. dan kenal kepada Allah dimulai dari kenal namanya kenal kekasihnya kenal orang-orangnya kenal keluarganya gak langsung main lamar-lamar aja ya kenal dulu maka Allah Rasulullah s.w.t. mengatakan ahlul qur'an itu ahlullah lakasatu ahli qur'an itu keluarga Allah dan keluarga spesialnya Allah ahlul qur'an ini dua qur'an itu ada yang tersurat tapi qur'an sejati tersirat di dalam korbu nabi Muhammad s.w.t. di zaman nabi qur'an itu sudah dicetakannya belum? maka kalau disebut qur'an itu kolbu nabi Muhammad s.w.t. ya dan kita punya kolbu siapkan kolbunya menerima nur nabi Muhammad s.w.t. sehingga kita menjadi keluarga nabi meskipun tidak berdarah sayyid tidak berdarah syarif tapi berdarah ahlul qur'an orang yang cinta kepada qur'an cinta kepada nur qur'an itu nur Muhammad s.w.t. maka semua yang hadir ini itu keluarga nabi Muhammad s.w.t. amin dan rabbal barangkali itu semoga pertemuan ini dicatat Allah sebagai pertemuan cinta pertemuan kasih sayang dalam namanya dalam nama kekasihnya Sayyidina Muhammad s.w.t. mohon maaf salah kurangnya semoga Allah menggenapi kekurangan kita menutupi semua aurat kita menutupi semua noda batin kita dan menyampaikan cinta dalam hati ini kepada sang pemilik hati yaitu Allah s.w.t. Allahumma ya rahmani rahim ya rahmani rahim ya Allah ikuti ya Allah ya Allah ya Allah wahai yang maha deka wahai yang zatnya maha deka ampunkan kami ya Allah kami tidak merasakan kedataan engkau kami tidak merasakan kehadiran engkau bukankan engkau jauh ya Allah tapi karena hati kami bernoda ya Allah ikhfir lana zuhubana maka ampuni noda-noda batin kami ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah ampuni semua hijab-hijab yang menghalangi kami kepada engkau ya Allah Allahumma ya Allah ya nur salli ala abdika nurika nabina Muhammad s.w.t. ya Allah yang maha sumber cahaya limpahkanlah cahaya engkau kepada zat cahaya Sayyidina Muhammad s.w.t. lalu limpahkan Allah cahaya Sayyidina Muhammad kepada kolbu kami yang gelap karena noda itu yang gelap karena lalai mengingat engkau karena lalai terhadap engkau dengan cinta dunia dengan pandang angan-angan Allahumma ya muqallibal kulud ya musarrifal kulud ya Allah yang membolak balik hati kami yang menggerakkan hati kami mohon gerakkan hati kami tambah dekat kepada engkau Ya Allah jika engkau mengubah isi hati kami ubahlah isi hati kami dari kejahilan menjadi kealiman dari emosi kemarahan menjadi penyabar menjadi orang yang berakhlak keras berhati keras menjadi berhati lembut Ya Allah jika engkau melihat di hati kami ada kegelapan mohon engkau boleh cahaya jika engkau melihat ada kotoran mohon dibersihkan Ya Allah jika engkau melihat ada sekutu ada syirik di hati kami mohon malam ini detik ini Ya Allah hapus semua kesyirikan di kolbu kami tohir kulu bana amma siwa ya Allah bersihkan hati kami dari selain engkau wa mula kulu bana ya Allah bihubbika wahubbina bika Muhammad SAW mohon ya Allah yang mana semuanya mudah di tangannya penuhilah kolbu kami dengan cinta kepada engkau cinta kepada kekasih engkau cinta kepada orang-orang yang mencintai engkau Allah Allah ya Allah ya Allah kami tidak tahu akhir hayat kami seperti apa tapi kami berbaik sangka kepada engkau ya Allah engkau akan memisahkan nyawa dalam badan kami dalam keadaan kami memandang menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan izinkan ya Allah disaat kami meregang nyawa berpisah dengan badan meninggalkan anak isteri keluarga izinkan ya Allah sofaat Rasulullah langsung mendapati kami Nur Sayyidina Muhammad langsung membersamai kami sehingga ketika kami masuk ke alam barzahmu ya Allah kami dengan mudah menjawab Man Rabbuka siapa Tuhanmu kami dengan mudah mengatakan Rabbi Allah Man Nabiuka siapa Nabimu kami dengan mudah mengatakan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah megtim lana bihusnil khitab bi shafaate Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana atina fi dunya asana удfail akhrati asana wakinu aadaab al-naar Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh